Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar ya telurku semuanya yang ada di Korea Atau di mana pun Nah juga khususnya teman-temannya di Korea Selamat dan selamat Selamat berbahagia karena untuk TKI Korea, BMI Korea Selatan Yang Hari ini lagi galam karena Bonusnya ataupun Uang makan, uang mesnya kepotong Ini adalah kabar-kabar yang saya membirakan Karena apa? Karena Sodexe Atau bahasa Indonesia Banyak pendapatan yang setiap tahun Kita diminta Atau kita harus setor kajak Yang gede banget itu Itu bisa cair Tapi cairnya itu sekitar 90% Jadi kesempatan ini Sangat luar biasa Tapi ada syaratnya yaitu adalah Minimal umurnya 15 tahun Dan maksimal 34 tahun Jadi yang orang-orang BMI Yang datang Ke Korea dan bekerja Dengan visa online Itu bisa Mengklaim Karena ini sasarannya Itu adalah untuk Warja kecil yang menengah Gitu pemirsa Jadi untuk teman-teman semuanya Burung ikan Indonesia Burungan ke kantor Ngurus Aplikasi Aplikasinya namanya Yaitu adalah Namanya itu pemirsa Nanti ada dua aplikasi Yang satunya yaitu adalah Jadi itu ada dua yang nisi Yang boleh yaitu adalah Orang kantor Gitu Jadi Kalau orang kantor Nggak mau nisi Dan ribet-ribet Kalian bisa isi sendiri Dengan cara kalian minta Rekapan Sodexe Atau pajak penghasilan Teman-teman semuanya Selama tahun 2018 Mulai tahun 2018 Minta Dan nanti diisi sendiri Belakitunya Belakitunya nanti Distorkan ke Pajak Pajak Songso Namanya Bahasa Koreannya Songso Jadi ini kabar-kabar Sangat gembira Untuk teman-teman semuanya Buruan Ke kantor Untuk tanya Karena ini Lumayan ya Kalau misalkan kita Pajaknya Pendapatan kita Per bulan 200 ribu won Maka Kalau setahun aja Itu di total 200 x 2 2 x 12 bulan Berarti kan Sudah 12 x 2 200 x 12 2 juta 400 Tapi untuk klaimnya Per bulan Per tahunnya Itu maksimal 1 juta 500 Gitu dari Samusonya Sangat Gitu Pak Mirsa Jadi kesempatan kan Pembang masih di Korea Tahun 2018 Sampai 2022 Nah ini kan Daripada kita Kalau pekerja Itu berat sekali Karena bayar Pajaknya gede Potongannya juga gede Kayak tempat saya Potongan asrama Sama makan saja Itu Satu bulan 200 ribu won Nah untuk kesempatan ini Ya walaupun Pajak saya Kadang cuma 100 ribu Kadang gak sampai segitu Kadang Hampir 200 Ya kan kalau dijumplah Kan lumayan Itu Pak Mirsa 90% dari itu Ya bisa buat Gantiin uang makan kita Ataupun Bisa buat Tabungan masa depan Gitu Jadi Untuk Kedepannya itu Kita juga gak merasa Dirugikan gitu Mungkin Kebijakan pemerintah Seperti itu Ya syukur Alhamdulillah Saya masih Baru disini ya Saya Baru dikasih Ngomongan Anak Walaupun Juti kemarin Cuma 2 minggu Saya bisa datang Kembali ke Korea Dan tentunya Dengan kesempatan Seperti ini Saya membagikan Informasi ini Saya Terima kasih kepada Bapak Junu Dari shelter Conang sahana Yang Memberikan informasi Dan tentunya Semoga Kedepan Bapak Junu Lebih sihat Terus semangat Memberikan informasi Informasi Untuk Teman-teman BMI Yang ada di Korea ini Dan Ini untuk Soldik Se Pajak tahunan Ini Pajak bulanan Ini Yang Ditarjirkan Untuk Pabrik Menengah Pabrik kecil Pabrik menengah Itu Mencakup Keseluruh Bekerja Yang ada di Korea Baik itu Orang Korea Maupun Orang Asing Selain Orang Indonesia Dan Itu Pokoknya Yang sudah Terdaftar Menyetorkan Pajak Ke Soldikse Kalau Untuk Yang Perikanan Masih Belum Tapi Kalau Untuk Teman-teman Yang Pindah Pabrik Itu Soldiksenya Misalkan 2018 Kemarin Pindah Pabrik Berarti 2018 Yang Kemarin Ngurus Soldiksenya Ngurus Suratnya Itu Pabrik Asli Yang harus Diisi Itu Ke Pabrik Yang Lama Tidak Ke Pabrik Yang Sekarang Jadi Minta Aplikasi Kalau Jumlah Itu Mungkin Sementara Sekian Bulu Kalau Ada Yang Tanya-tanya Bisa Tolong Komentar Kalau Mungkin Saya Bantu Ya Saya Bantu Tanya Pencerahnya Gitu Mungkin Nanti Bapak Junu Yang Lebih Mengerti Dari Salah Tercunan Bisa Dihubungin Nanti Nomor Teleponnya Saya Kasih Tahu Nggak Yaudah Gitu Intinya Seperti Itu Alhamdulillah Saya Dimana Saya Lagi Setoran Alhamdulillah Semoga Informasi Ini Bermanfaat Sedikit Informasi Ini Lebih Menghangatkan Kehidupan Kerukunan BMI Lebih Semangat Kerja Semangat Membangun Membangun Motivasi Kalian Bekerja Utamakan Tiga Ini Satu Manfaatkan Kalau Saya Internet Sangat Cepet Cepet Kemarin Pulang Dua Minggu Internet Lemah Kurang Cepet Karena Saya Paketannya Agak Terus Yang Kedua Jangan Lupa Kerjanya Semangat Biar Dapat Uang Yang Banyak Terus Yang Tiga Manfaatkan Teknologinya Biar Kita Bisa Hidup Semangat Di Indonesia Nanti Lebih Enak Lebih Bermanfaat Syukuri Nikmati Dan Be Yourself Sekian info Dari Hendry Indonesia Salam Strong Membahana Yang Penting Happy Dilakukan Kurang Jaluk Gini Kusti Bersyukur Ojo Kesusu Pindah Pabrik Misalkan Sampean Rumung Urung 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 Mantep Gitu Mantep Di Pabriknya Itu Seperti Saya Bisa Re-entry Rekomendasi Karyawan Telah Dan Alhamdulillah Kalau Kalian Ingat Perjuangan Oh iya Di Indonesia Banyak orang Yang belum Datang Ke sini Jadi Saya Harus Semangat Lagi Mungkin Itu Power Yang Lebih Semangat Untuk Kalian Perjuangkan Jadi Untuk Teman-teman Semuanya Selamat Untuk Perumikiran Indonesia Semoga Semakin Sukses Jaya Dan Sentosa Assalamualaikum Jangan lupa Like Comment And Subscribe My channel Youtube Aneh Oke Yes Dadadadadadadar Kanyo Manasuban Sendida Jangan lupa 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 Jangan lupa